Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore. Bazaar Ramadan yang menjual pakaian bagus pakai serta paket sembako murah menjelang lebaran selalu diserbu warga kurang mampu. Bahkan, mereka rela berdesakan untuk mendapatkan pakaian bagus pakai seharga seribu rupiah ini. Tidak hanya itu, sebanyak 600 paket sembako berisi beras, gula pasir, tepung terigu, serta minyak goreng dan teh seharga 30 ribu rupiah juga dibagikan pada warga kurang mampu secara gratis. Mereka mengaku senang karena merasa tak mampu lagi membeli pakaian baru di toko serta sembako yang kini harganya terus melambung. Puluhan warga kurang mampu ini langsung menyerbu lokasi penjualan pakaian bagus pakai yang digelar di halaman Masjid Baitul Arkom Perumahan Geria Satria Indah II, Kalisari, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas. Mereka sudah tak sabar lagi saat panitia mulai menggelar pakaian bagus pakai seharga seribu rupiah. Warga pun rela berdesakan untuk mendapatkan pakaian bagus pakai ini. Pasalnya, pakaian yang dijual pihak panitia ini masih baru dan layak pakai. Sehingga tak heran jika para warga antusias untuk membeli pakaian bagus pakai ini. Selain harganya yang murah, pakaian yang disediakan panitia ini juga terbilang masih bagus. Sehingga, sebagian dari para warga ini ada yang membeli hingga 20 potong. Beberapa warga yang mendapatkan pakaian bagus pakai ini mengaku senang. Pasalnya, pakaian yang dibelinya masih bisa digunakan untuk lebaran. Apalagi, saat ini harga pakaian di toko sudah tidak terjangkau lagi dengan kemampuan para warga. Sehingga, mereka lebih tertarik untuk membeli baju murah yang dibanderol dengan harga seribu hingga tiga ribu rupiah. Dua ribuan sama tiga ribu. Banyak inilah. 20 ribu ini. Lumayan buat lebaran badan. Buat anak-anak. Ini neneknya juga dikasih kudung dua. Masih bagus tapi ya. Bagus banget ya. Kalau ditukum mal itu ya? Ditukum mal, ya nggak bisa lah. Ini lima puluh ada beli telur, beli tekisah, itulah tergungkus. Ya, koknya lima puluh ribu ini dapat banyak. Dapat banyak ini ya? Iya. Seneng nggak bu ya? Seneng banget ini. Tidak hanya itu, di bazar Ramadan ini, pihak Manitia juga membagikan 600 paket sembako murah seharga 30 ribu rupiah secara gratis. Satu paket sembako ini berisi beras, gula pasir, tepung terigu, serta minyak goreng dan teh seharga 30 ribu rupiah. Sebanyak 600 paket sembako gratis dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Pembagian sembako gratis ini, pontan disambut gembira oleh mereka yang kurang mampu. PT Bulog Indonesia, ada yang badannya lemah, lebih lesu, bisa minum jamu. Jamu bikin abu adi, anak-anak kol, bisa bikin badan seger, yang gemuk bisa kurus, yang kurus bisa gemuk. Banyak sekali fungsinya. Ada juga carica, mainan, disini ada purnama toys. Basar Ramadan sendiri bertujuan membantu mengurangi beban ekonomi bagi warga kurang mampu untuk menghadapi lebaran. Sementara, basar Ramadan yang digelar di masjid ini sudah yang ketujuh kalinya. Diharapkan, basar Ramadan ini bisa membantu warga yang memang secara ekonomi kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian dari jamaah kepada saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Ini biasa dilaksanakan dan pada pagi hari ini kita akan bagikan paket sembako gratis sebanyak 600 paket insya Allah. Samping itu ada juga pengobatan gratis, kemudian ada basar murah yang kita siapkan untuk jamaah dan masyarakat sekitar di wilayah Masjid Baitla Arka Masjid. Yang menerima semuanya adalah di antara para penduduk kesempatan Baitla Arka Masjid yang memang secara ekonomi tidak mampu. Kami berkoordinasi dengan pemberikan setempat, RTRO setempat, kemudian kami memberikan kupon dan kemudian kontur di tekan di sini di Baitla Arka Masjid. Harga kebutuhan pokok yang tinggi serta harga pakaian yang mahal kontan membuat warga miskin tak mampu untuk membelinya. Sehingga tak heran jika setiap ada basar Ramadan selalu diserbu warga yang kurang mampu. Sementara pihak takmir Masjid Baitul Arkom sendiri akan terus menggelar basar Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satli TV, Mewartakan.